Hari kiamat adalah hari di mana berakhirnya kehidupan bumi. Pada hari itu juga, hancurlah seluruh alam semesta. Meskipun belum terjadi, setiap muslim wajib mengimani datangnya kehancuran itu. Sebelum kedatangannya, terdapat sejumlah tanda hari kiamat yang lebih dahulu muncul. Salah satu di antaranya adalah embusan angin lembut dari Yaman. Angin tersebut sengaja didatangkan oleh Allah SWT untuk mencabut nyawa seluruh orang mukmin. Hal ini karena kengerian kiamat hanya akan dirasakan oleh orang kafir dan munafik. Angin selembut sutra yang mencabut nyawa orang mukmin di hari kiamat. Terdapat sejumlah dalil yang mengindikasikan kelak kedatangan embusan angin yang lembut menjelang hari kiamat. Angin tersebut digambarkan sangat lembut, bahkan melebihi kain sutra. Sesungguhnya Allah mengirimkan angin dari arah Yaman yang lebih lembut daripada sutra. Angin itu tidak akan pernah meninggalkan seorangpun yang di dalam hatinya terdapat keimanan seberat biji sawi melainkan dia mencabutnya. Dari hadis tersebut dapat ketahui bahwa angin lembut itu tak sekadar berembus saja, tetapi juga sekaligus mencabut nyawa-nyawa orang mukmin, baik imannya besar ataupun hanya sekecil biji sawi, itupun mereka akan diselamatkan dari dasyatnya kiamat. Riwayat lain merincikan, angin tersebut akan menyusup melalui bawah ketiak, kemudian mengambil roh orang-orang mukmin. Selain lembut, dari hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin Eshra, Rasulullah juga menyebutkan bahwa angin lembut tersebut juga sangat harum layaknya semerbak minyak wangi, Walauhualam, hanya Allah semata yang tahu pasti kapan angin lembut itu datang menjelang kiamat kelak, namun, dilansir Al-Manhaj, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda. Dajjal keluar, lalu beliau menuturkan hadisnya, di dalamnya diungkapkan wajah tersenyum, kemudian Allah mengutus Isa bin Mariam seakan-akan ia adalah Urwah bin Masud, lalu beliau mencarinya. Dajjal, kemudian membinasakannya, selanjutnya manusia berdiam selama tujuh tahun di mana tidak ada permusuhan di antara dua orang. Lalu, Allah mengutus angin dingin dari arah syam, tidak ada seorang pun di muka bumi yang memiliki kebaikan atau keimanan sebesar biji sawi di dalam hatinya, melainkan Allah mencabutnya, walaupun seseorang di antara kalian masuk ke tengah-tengah gunung niscaya angin tersebut akan memasukinya sehingga ia mencabutnya, mewafatkannya, menurut keterangan hadis tadi, angin selembut sutra itu diperkirakan berembus setelah terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa alaihi salam, serta selepas seluruh penduduk bumi menjadi muslim dan hidup damai selama tujuh tahun. Pendapat paling populer menyatakan bahwa angin di hari kiamat itu berasal dari daerah Yaman, hal ini seperti yang disebutkan dalam hadis di bagian sebelumnya, Sesungguhnya Allah akan mengirim suatu angin dari arah Yaman yang lebih lembut dari sutra, hadis riwayat muslim, akan tetapi, ada juga hadis dari Abdullah bin Amr, Rasulullah mengatakan bahwa suatu angin lembut yang kelak mencabut nyawa orang-orang mukmin akan datang dari arah Syam. Sebagai informasi, saat ini, negeri Syam meliputi negara Suriah, Palestina, Jordania, dan Lebanon, Lantas, mana yang benar, merujuk laman Amanhaj, terdapat dua kemungkinan. Pertama, bisa saja ada dua angin yang berasal dari dua tempat pula, yaitu Syam dan Yaman. Kedua, boleh jadi suatu angin bermula dari satu tempat kemudian berembus ke tempat yang lain. Terlepas dari kapan atau dari mana ia berasal, yang pasti angin lembut menjelang kiamat akan mencabut seluruh orang beriman dan hatinya masih menyebut nama Allah. Alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan dan ceritakan bermanfaat. Untuk teman-teman dan saudara semuanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, sebagai bentuk dukungan untuk channel ini berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.